Menko Polhuka Mahfud MD mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Menurutnya hal ini tercermin dari pemilihan pimpinan daerah yang tak lepas dari faktor uang. Secara rinci, Mahfud menyatakan bahwa 92 persen pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih karena adanya sosok cukong di belakangnya. Hasil perhitungan tersebut didapatkan dari penelitian simulasi bersama Lembaga Suwadaya Masyarakat atau LSM. Selain dari LSM, Mahfud juga menyatakan hasil ini didapat dari perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mahfud pun kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap jujur dalam berpolitik. Karena jabatan yang diraih dengan cara yang tidak benar dan juga curang tidak akan membuat hidup tenang dan damai. Terima kasih telah menonton!